Harga Tanden Buah Segar, TBS, sawit di Kabupaten Sambas perlahan merangkak naik. Meski tipis kini harganya hampir mencapai Rp 1.800 per kilogram, Jumat 12 Agustus 2022. Satu di antara petani sawit kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, bernama Reza mengungkapkan harga TBS sawit merangkak naik. Reza merasa bersyukur atas kenaikan sawit setelah beberapa bulan terakhir anjelok. Hingga saat ini, per 10 Agustus 2022 kemarin TBS terpatok di harga tertinggi Rp 1.775 per kilogramnya, harga tersebut dilihat dari PT RWK Kabupaten Sambas, ucapnya. Dia mengatakan kenaikan harga TBS adalah buah dari upaya pemerintah daerah meningkatkan harga sawit. Alhamdulillah ini sangat bagus, harga sawit sudah mulai ada kenaikan, berarti pemerintah sudah berupaya untuk meningkatkan harga sawit, katanya. Dia mengatakan bahwa harga normal sawit dengan harga sekarang masih berselisih setengah harga. Dia melanjutkan, harga itu masih jauh untuk mengejar harga normal, terutama harga TBS masih belum jelas karena tidak stabil. Sejatinya harga normal sawit itu berada di atas angka Rp 3.000, tetapi hingga saat ini sebenarnya harga juga masih turun naik, sudah beberapa kali seperti itu, kata Reza menjelaskan. Dia berharap pemerintah terus mengupayakan kenaikan harga sawit, mengingat sebagian besar sumber perekonomian masyarakat Kabupaten Sambas bergantung pada harga sawit. Sekian harga sawit untuk tanggal 13 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.